Terima kasih banyak ya? Ya 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 Guys Malah ini Aku jumpa senior nih Youtuber datang ternyata ini Bos Rumah Makan Abi Zara Batam Center Depannya Kapol Eh apa Depan Samsat ya Depan Samsat Dengan yang namanya abang saya nak Ferry Kalau bosnya itu Bosnya Ini masnya Yang ikutnya kan yang milik bule itu Ya ini masnya Tunggu lah Aku tadi ikutan bule tadi kan Lenggokal ya Kamu marah tu Kurang marah dah Semang kurang marah ya kan Nah Jadi Abang ini ternyata dia youtuber Saya kebetulan Saya makan disini tadi Ngajak Ada Pengaman jalanan tadi Makan urus sama disini Ternyata Bosnya ini Bang Perry Yang arti yang sebelah saya ini Rupanya youtuber guys Ternyata sekarang vakum ya Vakum Vakum ya Sebabnya vakum kenapa bang? Boleh cerita sering-sering lah Awalnya Kita bikin konten Konten berbagi juga sih Konten berbagi Awalnya Kenapa berbagi Karena setiap setahun Saya juga ngeluarin sakat Jadi saya bagiin Melalui konten youtube Kita cari-cari orang-orang hebat Yang walaupun kehidupan dia itu susah Tapi masih sempat Untuk membantu orang lain Orang-orang yang seperti itu Yang kita cari Kita bantu Kita support Kita mungkin ngasih sedikit Ucapkan terima kasih Untuk telah menjadi orang baik Dan banyak ilmu yang Kita dapetin juga Dalam perjalanan kita Bikin konten Air Like Official Kalau Nama konten Nama youtube kita Air Like Official Oh iya guys Nama channelnya Bang Perry ini Air Like Official Iya Air Like Official Kalau mau jumpa orangnya Ini datang disini ya Rumah makan Abizara Depan Samsat Batam Center Batam Kalian saya promo Diintas gak nih Diintas gak nih Gak lah canda Bang Air Like itu nama brand Brandnya Bang Perry Bang Perry punya brand Air Like di Bandung Saya punya brand bistro Di Bandung Bisnis saya di pakaian Bistro Clothingan Baju anak-anak muda gitu Nama brandnya Air Like Air Like Air Like Jadi saya bikin kontennya Air Like Official Karena Belangkat yang kita keluarkan itu juga Belangkat dari Air Like Penghasilan dari Air Like Penghasilan dari Air Like Air Like Bistro Air Like Air Like Bistro Tapi Seperti pisau bermata gua Bikin konten kebaikan Berbagi Bisa jadi bemerang juga Buatnya Kadang Kita konten bukan untuk Seperti Orang bisa datang kapan saja Mau ada apa Mau bantu kita Minta bantuan sama kita Enggak seperti itu Kita konten Kita nyari orang-orang hebat Yang mereka jualan di pinggir jalan Tapi orang lapar pun dia mau ngasih bantu Ngasih uang Ngasih makan Ngalah ngasih uang Malah dibekalin buat makan Kita nyamar jadi gembel Kita nyamar jadi Kalau misalnya lihat di konten-konten ini Kita yang nyamar dia Oh ya Yang bule nih Siapa namanya bu Yang bule Siapa namanya? Ruli Ruli Kalau kami buka ini Saya dah makan tinggi dengan Saya bungkus Tapi saya enggak nampak dia Iya Bagaimana di rumah itu Dulu kami masih ada toko baju Tidak mau dipanggil Oh Buka toko baju juga Di sini Terus sekarang 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 Toko baju ini Sudah tutup Alhamdulillah Tidak ada yang jauh Oh itu makanya di belakang kau ada itu ya Dari belakang-belakang itu Oh itu sisanya-sisanya belakang kau Oke lanjut Bang Ferry Terakhir kita upload video itu 4 bulan yang lalu Kebetulan saya lagi di Bandung Saya lihat ada ibu-ibu lagi jualan martabak di pinggir jalan Makanan gitu pinggir jalan bawa anaknya Saya lihat Ya saya Spontan saya parkir Saya Buk pinggir Saya Ya Saya Tanyain ibunya Saya noten Boleh gak saya sambil noten Apa-apa Ya ibu terakhir kita noten Yang pada intinya sebenarnya kalau Tujuan kita bikin konten air light official itu ya Begitu Berbagi Berbagi Siapa tahu Ibu punya penghasilan Sekurang dua Kita bisa berbagi lebih banyak lagi Kalau tidak ada penghasilannya Toh saya tetap harus mengeluarkan zakat itu wajib Sebagai seorang muslim kita wajib mengeluarkan zakat 2,5% dari penghasilan Jadi dengan kata-kata orang kampung ya lah ya Yang negatif Ya kan Yang gak enak di kuping ya kan Bikin kuping panas gitu ya Makanya dirimu itu stop untuk bikin konten air Vakum ada satu tahun Oh ya Vakum satu tahun Setelah itu empat bulan yang lalu saya sempat konten Nah belakangan karena sibuk produksi barang Sibuk sama pekerjaan kan Dua bulan tiga bulan sebelum puasa ini kan kita pasti sibuk ya Kalau pakaian karena kita produksi Nah akhirnya Ya enggak Belum jalan Mudah-mudahan abis lebaran ini kita jalan lagi Kalau rencana abis lebaran ini ya Jalan lagi Kalau namanya berbagi itu kan Istilahnya Allah sendiri berjanji ya Misalkan kamu bantu orang lain Allah janjikan Beratus-ratus kali lipat Beribu ribu kali lipat Kembalan Kalau boleh tahu Apa sih yang membuat yang terasa pering dengan kata-kata orang tentang abang bagi Apalah konten berbagi itu apa yang diuncapkan orang atau orang kampung atau orang dekat Apa yang dia bilang tentang konten berbagi itu Yang membuat orang kampung jadinya itu Kadang kan di kampung nggak semua ya Kadang-kadang ya Ada saudara yang hidupnya juga susah Kalau mau bantu mereka mau sampai sukses ya kita mau bantu bagaimana Ya betul Ya sementara penilainya Si Bang Ferry ini bantu orang dirantau tapi di kampung nggak dibantu Bukan nggak dibantu, dibantu Tapi kan nggak Mungkin seterus-terusnya ya kan Betul itu Tapi kan nggak akan pernah cukup ya namanya uang nggak akan pernah cukup ya Mental yang seperti itu karena orang tua kita masih ada di kampung Mental yang seperti itu yang saya belum punya Belum kuat menghadapi Anggapan-anggapan seperti itu Kenapa orang tua juga nanti tersisa dengan omong-omongnya gitu ya Tadi saya demi menjaga orang tua saya ya Padahal setiap tahun kita juga mirim Ke kampung Sebagi Yang kita bikin konten itu Aduh mas Sebagian kecil aja yang kita bagikan disini Sebagian besarnya saya malah Setiap tahun itu Ini bukan mau 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 ini Setiap tahun Alhamdulillah Setelah sejak saya usaha dari 2006 Sampai sekarang nih Berarti udah Sudah 16 tahun juga ya Setiap tahun memang kita keluar kasakan Alhamdulillah Kewajiban kita seorang Kewajiban Tapi Kita bagi Yang saya bagikan di Youtube cuma sebagian kecil Tapi itu jadi beperang Ya 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 Jadi kita sempat paku Sempat paku Sempat paku Mudah-mudahan apa Bagi dalam keadaan susahan Dia datang langsung ke saya Ataupun datang langsung ke adik saya Kita nggak seperti itu Mereka salah kapra Iya Ya namanya netizen ya Iya Neti mah kan suka-suka Iya Neti itu kan paling benar Paling pintar paling benar Ya kan gitu Ada yang datang disini Oh iya Kita datang keluar Ya Saya keluar ya saya Enggak mungkin Yang bukan Bukan sebenarnya Bukan seperti yang ada di kota Iya Kita ya Belakangnya itu kan yang dibuat Yang itu belakangnya Belakangnya dari pemukul Yang selama seti Tragong Ya kita kita hitung lah Ya kan Kalau 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 Ya Mereka berbegin gini Orang kan suka berbagi gitu kan Maka datangnya aja lah gitu kan Datangnya rumah Datang Dan akhirnya Kalau udah datang ke rumah kan Posisi rumah kan itu privasi Iya lah Itu juga risih Kalau orang datang-datang Tiba-tiba datang ke rumah Nolak kan juga nggak enak Tapi akhirnya jadi 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 Kitanya jadi Aduh Jadi kayak gini ya Jadi nggak nyaman Sebenarnya itu Tapi Wah Tetap Ini rumah makan saya bilang Kalau lautnya berlebih Kita Bungkus Kita bagiin Kalau Hari-hari biasa kadang-kadang Ada 20 bungkus Bungkus Gak belum bungkus Dia keliling nih Tutup toko Tapi Bungkusin 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 Bagiin Keliling Tapi Kita kontani lagi Gak Gak bikin konten Tetap Biar yang di atas aja Yang tau ya Oke Kita nggak jatuh Itu aja Sekali kali masih saya kontani Masih saya videoin Tapi yang berikut-ikutnya Udah Apa ya Jadi malah saya videoin Jadi kesannya Kita tadi Ini aja Masa bodoh aja Masa bodoh aja Masa bodoh aja Lama-lama Dia capek sendiri Awalnya kayak gitu kak Masa bodoh Saya bilang sama ade saya Masa bodoh aja Gak usah pikirin Masa bodoh aja Yang seperti itu Gak usah pikirin Karena kita kalau mengikuti kata-kata mereka gitu Kita kan nggak Apa namanya Nggak berkembang lah Akhirnya kita pun Jadi gimana gitu ya kan Kalau aku sih sekarang prinsipnya Kalau dulu kita ya Memang kalau kita dengerin ngomong mereka Bisa stress kita Kita bisa stress sendiri Jadi kita sekarang ini Aku berprinsip sekarang Aku masa bodoh Mau ngomong apakah Apakah terserah lo Gitu Itu aja sekarang Ya emangnya memang kita berpikir kayak gitu Saya juga nguatin ade saya Waktu itu sempet dos Saya juga Masa bodoh dengan pikiran orang Ngomongan orang bagaimana Bilang kami ria kah Kami membantu tapi dikonfrenin Tapi kami Istilahnya Negatif lah ya Yang negatif-negatif saya gini Tapi begitu Serangannya ada dari Tanah kelahiran kami Di kampung Otomatis orang tua kami masih ada disitu Itu Ya Karena kami mikirin orang tua Kira-kira kami Akum Padahal kami cari subscriber seribu itu Tidak sampai sebulan Tidak sampai sebulan Tidak sampai sebulan Saya Saya Sebelas hari Jika di sebelas ada Tentanya 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 Jadi ini saya juga ya Saya telah berpikir juga Ini konten berbagi ini Pasti ada promontra Pasti iya Seperti yang tadi Dari hilang tadi Pisau bermakadua Pasti suatu saat Pasti suatu saat akan ada Omong-omongan Orang kampung Atau saudara yang lain Atau Kawan yang akan Bicara Oh Orang lain dibantu Aku enggak pasti ada suatu saat Tapi aku udah siap Ya sekelas Karena kenapa Selama ini aku juga udah bantu kok Ya gitu loh Sekelas Mbak Ibu Wong aja Yang udah sukses di konten Iya betul Tetep dia dapet serangan Iya Si Nikita Meditanya kan banyak tuh Nyemin-nyemin si Mbak Ibu Wong Justru aku mengambil yang Positifnya Aku salah salut gitu Kalau semua orang berpikir seperti itu Mungkin konten kita juga Karena masih itu Makanya itu Makanya itu Makanya itu tutuping aja Masa bodoh dengan Namun Amerika ya Itu aja Di komentar masih ini Eh bang mana kontennya Nah penasaran gak ya Ya istilahnya orang yang Masih berpikir positif Ya Yang positif Jadi kan dia penasaran Tapi awalnya Kita bikin itu begitu Yang itu bagi-bagi masker Pak Iya kan Waktu covid pertama Saya produksi masker Saya datang dari Bandung Saya datang kesini Saya cari masker Masker gak ada Masker gak ada Harganya gila Harganya Saya Saya produksi masker Waktu itu 35 ribu Pis masker Dan kita bagikan secara gratis Saya kirim ke Mamuju Saya kirim ke Kalimantan Ke Sulawesi Saya kirim ke Buku Ting Saya bagi Ini punya konveksi sendiri ya Iya Sekarang masih jalan ya di Bandung Bandung lah masih Ya jadi kalau Ini Teman-teman Ya Ya Kalau misalnya Mau Bantu perjuangan kami Ya Jangan lupa Beli baju Air Like Saya ada 4 brand ya Kalian promo gak apa-apa kan ya Ya kalau apa-apa Silahkan Ada Air Like Ada Black Smith Ada Kit Denim Dan ada Silver Heel Bantu Biar saya Bisa hidupkan lagi itu Biar saya bisa Lebih banyak lagi bisa bantu orang Karena Yang kita bagikan Saya jujur Apa yang kita bagikan itu Adalah zakat Dari penghasilan saya Yang setiap tahun Tetap harus saya bagikan Jadi satu tahun kemarin Kita gak kontenin lagi Kembagian zakat Saya kirim semua ke kampung Ya Dibagi lah di kampung Diamlah mereka ya Hah Diamlah mereka ya Dibagi kan Padahal setiap tahunnya juga Misalnya nih begini ya Yang saya Dari 100% Itu yang saya bagikan Di konten itu cuma 30% Yang 70% itu Saya tetap kirim ke kampung Tapi mereka masih ada Mudutnya begitu Ya itu Karena saya masih punya Orang tua di sana ya Ya karena mikirin orang tua Kalau gak mikirin orang tua Mungkin dirimu gak akan Stop juga Bodo amat gitu Omongan orang lain Ngapain Pikirin itu Apalagi orang tua di kampung Tinggal berdua aja Kami semua perantau Kami berlima Saudara Yang kakak paling besar itu Ikut saya di Bandung Dirimu nomor berapa? Saya nomor dua Nomor dua Si bulai belakang Nomor tiga Nomor tiga Panjang-panjang semua ya? Iya Cewek gak ada? Gak ada Cewa semua Yang nomor empat itu Dia diterja di Salah satu bang Pemerintah di Padang Panjang Yang nomor Lima Dia bisnis di Sekalian dosen juga Di Punan Dia bisnis Yang penuh usaha Dini ke dua lah ya? Ketiga Ketiga Sama yang Sama yang paling kecil Jadi Dulunya Kenapa saya masih tinggal disini Ya karena Dulu ada usaha disini Dulu sempet Dulu sempet Pun ke Kekobat Pak Hayat Buka suruh mobil disini Habis Setelah pulang umroh Suruh mobilnya saya Ketiga Karena Mungkin Antara Hidayah kali ya Masalah kredit-kredit Oh iya 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 Ya akhirnya Kalau ini pernah datang ke Botania satu Botania dua Ada suruh mobil yang depan itu Punya saya dulu Sampai sekarang? Dulu Oh dulu Begitu saya pulang umroh Udah suruh Masalah Saya nggak Ini lagi Dulu di Kondensi Fika juga Seperti Kondensi Fika Kondensi Fika Ada di Sekarang udah Sampai Suruh mobil Fokus Pakaian Tapi karena udah tinggal disini Dari dulu Jadi saya Kadang nanti Merangkat ke Bandung Sebulan Nanti Pulang lagi kesini Sebulan Di sini Kadang di Bandung Berdiri 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 Di Batang Di Bandung Di Bandung masih Di Bandung masih Membersih Dari Oh Masih Dalam Yang Di Bandung Masih Bebei Bose Nanti kalau ini safety nah ini nih kalau pakaiannya kayak gini ini keren-keren loh ini nah mudah ya ini seru kan malam-malam kayaknya ini jangan lihat itu ini 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 kita tampil kita kita ini itu itu terima kasih yang satu yang satu yang satu yang satu ayahnya orang baik ada turunan kami ada kakak memang beda-beda warna ada itu ada tiga yang hitam saya sama bisa matang bukan hitam tapi tetap nganteng kok manis yang hitam manis biasanya gak ada minder kak bisa orang mulai aja orang mulai aja orang mulai aja gak mau putih karena kalau ada kepataya kak begitu kamu coba yang hitam sekali kamu gak mau putih contoh aja contohnya kopi gak hitam kan tapi diminati semua orang ya kan iya begitu udah coba hitam putih gak mau lagi panasnya beda panasnya beda pangetnya beda kan jadi Allah itu ciptakan semua ada kekurangan dan kelebihan ada plasmitasnya kan yang penting walaupun kulitnya hitam hatinya bersih hatinya putih iya bersama aku gak hitam ini pas sahabat baru kita guys mudah-mudahan konten berbagi kakak bisa lebih maju bisa lebih sukses lagi iya iya jangan lupa ya bagikan ke semua platform-platform media sosial kalian bagikan ke semua grup-grup WA kalian channel channel yang seperti ini karena gak banyak orang mau berbuat seperti ini gak banyak orang bisa berbagi dalam kondisi apalagi sekarang masih posisi dampak dari pandemi kemarin masih terasa masih terasa kalau ada orang-orang baik jangan dibully ya ada ada iklan barusan ya jadi ada orang-orang baik itu jangan dibully support support kalian bagi channel youtube Uni ini maju apa nama channelnya Yanti Sekumbang Yanti apa? apa namanya? Merry Ratu Sekumbang Merry Ratu Sekumbang iya nah bagikan channel ini ke media sosial kalian bagikan ke grup-grup WA kalian supaya semakin banyak orang yang mencontoh semakin banyak orang yang berbuat kebaikan kalian pun akan mendapatkan pahala ya kan? pahala iya yang mempromosikan juga dapat pahala ya amin terima kasih terima kasih banyak peri atas waktunya atas waktunya yang sedang sudah berbagi kepada saya ya tentang suka dukanya konten dia tentang berbagi ya tentang berbagi ya tentang berbagi ya tentang berbagi ya katanya ada seperti pisau bermata dua ya itu saya mungkin percaya karena pasti saya juga tahu itu pasti akan saya juga enggak tahu nih ke depannya tapi mudah-mudahan tidak seperti yang dialami oleh bang feri ya amin amin mudah-mudahan tidak tidak banyak orang semua positif ya kan karena sudah banyak kan yang saya lihat kan konten-konten berbagi seperti itu mereka mungkin semakin banyak yang melihat ya oh ya itu mereka mengambil positifnya ya kan iya kalau dulu mungkin awal-awal kan masih tabu bagi mereka dipikirnya oh kita pamer ibadah kok ini pamer-pamer gitu kan kalau memang benar kalau beribadah itu kalau bisa tangan kanan memberi tangan kiri tidak tahu tapi kalau tidak kalau 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 kita tetap tergantung hati kita ya kita membuat seperti itu supaya ada orang-orang lain yang melihat dan mencontoh iya itu semakin banyak orang-orang berbagi seperti itu mungkin akan umat akan tebang iya tujuan kita membuat konten seperti itu adalah ya itu supaya ada orang lain yang mencontoh kan ya gitu tetapi bagi orang yang otaknya negatif iya kan dia akan tetap berpikir negatif ya makanya dari itu saya berpikirnya ya udah gak sabar dong dengan mereka yang kalau mereka nonton dia bilang ini iya lah apalah itu dibanding mereka tapi harapan saya ya kan mudah-mudahan netizen nonton video saya ini positif cukup positif semua harus harus positif komennya yang positif positif iya didukung aja ya channel Meri Ratu Sekumbang iya agar channel saya ini makin berkembang ya harus dibantu oke harus didukung eh jangan lupa juga apa dong mampir ke channel youtube kita ya iya jarang-jarang upload tapi mudah-mudahan ada banyak banyak pelajaran pelajaran banyak ilmu yang kita sama-sama bukan saya yang berbagi ilmu saya dapetin ilmu dari orang-orang yang saya kontenin datang ke channel saya lihat saksikan subscribe bantu bantu iya kan mudah-mudahan jadi amal jariah iya kan iya kan apa namanya air light air air udara light cahaya air light official oke mantap makasih banyak makasih banyak waktunya sabar berapa ini makan oke gara-gara bikin konten lupa pula nyosor aja ke luar ya kan hahaha tadi makan dengan rundam satu terus asap adas daging ya apa tuh iya eee sate eee air puas satu ini terus bapak itu minum apa tadi ya teo teo atau apa tadi tuh ah udah berapa dukung ini berdua ya peyek dari peyek oh iya peyek peyek tiga ya tinggal dimana di citraindah 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 tuh dan gara-gara bersekon tau kan udah satu lahan dia terungit yang bapak oh bukukin gitu oh tau kan tau OO dimana gak siapa buah iya OO dia tanya buka buah masih kuat gak masih di buka masih di buka masih oh di buka bukan kayu ladangnya ha orang kayu ladangnya amin mudah-mudahan seperti itu kan kalau berteman dengan orang-orang hebat kan mudah-mudahan kebawa hebat iya jualan jualan temenan sama orang jualan patung terlaki kan iya aduh ya hehehe oke lah oke siapa namanya tadi? Ruli Ruli gue liat dulu ya maksudnya EOB ya kamu mau cari lo bari? iya itu lah gue katanya mau ya jangan lupa makannya di abisjara restoran iya promo lah dulu tadilah wak promo lo bakakan itu ah iya lah nah suruh hanya buat gue yang promo suruh gak nampak enak wajah itu iya iya apa lah enggak itu notif itu notif itu oke guys jangan lupa mampir di abisjara restoran makanannya enak harganya merakit ya yeee ha 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 ini bosnya abisjarni gai ha 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 oke ha 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 oke u u u u u u